Intro Bapak ibu saudara saya akan menyampaikan sebuah firman buat pagi hari ini. Saya ambil dari kejadian pasal yang ke-45 ayat 1 sampai yang ke-8. Kejadian 45 ayat 1 sampai yang ke-8. Saya akan bacakan Anda bisa simak di alkitab Anda atau jika Anda tidak membawa alkitab atau gadget Anda. Anda bisa lihat ke depan Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di hadapan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, surulah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadap dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, Marilah dekat-dekat, maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku di sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah ala menyuruh aku mendahuli kamu. Karena telah dua tahun ada kelaparan di negeri ini dan selama lima tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dia lah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaun dan Tuhan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Dari ayat 1 sampai yang ke-8, kita tahu bahwa perjalanan Yusuf itu bukan perjalanan yang gampang Bapak Ibu ya. Dan kita lihat di ayat ini ada sebuah turning point yang dialami oleh Yusuf. Di awal mula perjalanan kehidupannya yang begitu terjal, naik turun kayak roller coaster, begitu menyusahkan, begitu menyedihkan. Tetapi kita tahu ada berkat, ada blessing di dalamnya. Nah, jika kita melihat kepada setiap apa yang dicapai oleh tokoh-tokoh di dalam firman Tuhan, pasti kita akan merasa bahagia. Dan aku pengen, aku pengen seperti itu loh. Aku pengen dapatkan kesuksesan seperti itu. Tetapi seringkali kita mengabaikan apa yang namanya perjalanannya. Apa yang ada di balik setiap kesuksesan-kesuksesan yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara semuanya, hal yang pasti yang harus kita ada di dalam hidup kita hari ini dan kita yakini. Bahwa di sepanjang jalan kehidupan kita, asal kita mau setia, asal kita mau taat. Tuhan sediakan berkatnya bagi kita yang percaya katakan amin. Dan demikian firman itu berkata kepada setiap kita masing-masing, Bapak Ibu. Bahkan firman pada pagi hari ini. Seperti perjalanan Yusuf. Yang mungkin di luar pemikiran Yusuf pada saat itu. Di saat dia mendapatkan mimpi, kemudian dia dijual, dimasukkan penjara, dilupakan. Pada akhirnya Tuhan memberikan favor-nya. Tuhan memberikan perkenannya. Perkenanannya untuk dia diangkat atas firaon menjadi Bapak. Menjadi pemegang kendali atas sebuah bangsa yang besar. Bapak Ibu sudah semuanya ketahui lah bahwa hari ini saat kita merindukan sukses, kebahagiaan, kesuksesan dalam pekerjaan, keluarga, kuliah, pekerjaan Anda masih-masih. Bapak Ibu, sebenarnya di saat saya merenungkan firman ini, kesuksesan itu pun bisa menjadi sebuah hal yang menguji kita sebenarnya. Benar enggak? Ada sebuah hal yang saya dapatkan dari firman ini di saat Yusuf mendapatkan kesuksesan di dalam hidupnya. Di saat di dalam perjalanan kehidupannya, dia merasa menjadi orang yang begitu disesah, begitu dihina, bahkan tidak berharga, bahkan dijual. Kalau namanya dijual itu biasanya kalau kita secara pribadi kita pun enggak ingin. Karena kita sebenarnya di hadapan Tuhan, kita adalah pribadi yang begitu berharga dan bahkan tidak ada harga, maaf, bukan tidak ada harganya, tetapi harganya itu begitu mahal. Dan Tuhan itu menciptakan kita itu dengan sungguh-sungguh serupa dengan gambarannya. Dan kita hari ini pasti mengharapkan kesuksesan, tetapi kesuksesan sendiri bagi kita harus kita waspadai bahwa di dalamnya pasti ada sebuah hal yang ingin Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Bukannya sekedar happy, foya-foya, tanpa arti, tetapi dibalik kesuksesan tersebut, Tuhan merindukan kita belajar. Tuhan merindukan kita ini memiliki sebuah karakter, di mana itu akan membawa kita tetap ada di dalam kesuksesan yang ada pada kita hari ini. Apalagi yang akan bisa membawa kita ini tetap ada di dalam kesuksesan yang konsisten. Selain karakter kita, karakter yang serupa dengan firman Tuhan, karakter yang serupa dengan pribadi Tuhan. Banyak mungkin Anda lihat di TV, di televisi, di berita-berita, di gadget Anda, orang-orang yang sudah sukses, mereka ada di dalam posisi yang top, mereka ada di dalam posisi yang hebat, mereka ada di dalam satu tujuan di dalam hidup mereka, tetapi pada akhirnya, oleh karena tidak bisa menjaga karakter, mereka pun jatuh. Entah apapun yang menjadi kejatuhannya, banyak sekali, berbagai macam. Oleh karena itu bapak ibu saudara semuanya, dari sini kita belajar bersama-sama. Setiap kejadian demi kejadian di dalam kehidupan kita, Tuhan rindu untuk membentuk setiap kita dengan karakter ilahi. Supaya apa? Supaya kita ini tetap ada di dalam posisi di mana Tuhan ingin ciptakan kita. Sehingga apa? Nama Tuhan itu dimuliakan. Hari ini saya akan berbicara tentang kasih bapak ibu. Mungkin sesuatu yang biasa. Tetapi ini menjadi sebuah jebakan bagi kita. Dan saya lihat dari Yusuf ini pun, ini menjadi sebuah hal yang bisa kita pelajari bapak ibu. Mungkin banyak kepahitan demi kepahitan di dalam perjalanannya dia untuk mencapai kesuksesan. Di saat dia ketemu dengan saudara-saudaranya, di saat dia mengingat apa yang dilakukan saudara-saudaranya, mungkin hatinya itu sudah tidak, apa ya, istilahnya sudah tawar. Dia saudaraku, tetapi apakah dia ini berfungsi atau ada di dalam posisi sebagai saudara. Saya banyak melihat hari-hari ini mungkin kita ini ada di dalam posisi di mana kita ini, kita tetap ada di dalam saudara. Satu darah. Tetapi kita mungkin tidak punya hubungan yang erat dengan teman, dengan keluarga kita di dalam persaudaraan kita. ada yang mungkin karena ada permasalahan di antara keluarga sehingga renggang. Mungkin karena perbedaan pendapat sehingga renggang. Mungkin karena keirian dari kesuksesan orang lain membuat kita renggang dengan orang-orang di keluarga kita. Dan hari ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Ayo bapak ibu sudah semuanya. Belajar berkaca daripada Yusuf. Mungkin pada awal mulanya Yusuf di ayat yang keempat. Bapak ibu sudah semuanya. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, Marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka katanya, Akulah Yusuf saudaramu. Pada awal mulanya Yusuf berkata, Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak? Mungkin orang-orang pada saat itu kakak-kakaknya berpikir dan adiknya berpikir, Siapa Yusuf? Kan Yusuf di Israel itu banyak sekali. Tetapi disini dijelaskan, Yang kamu jual ke Mesir. Nah, disaat saya melihat kata-kata ini yang kamu jual di Mesir, Mungkin masih ada satu perasaan jengkel, perasaan marah. Tetapi disini diteruskan, Tetapi sekarang janganlah bersusah hati, Dan janganlah menyesali diri. Karena kamu menjual aku kesini. Ada sebuah perubahan hati. Yang dialami oleh Yusuf. Bapak, Ibu, Saya yakin dan percaya, Bahwa segala kejadian yang kita hadapi hari ini, Tuhan punya rencana. Tuhan punya maksud. Tuhan punya keinginan. Itu tadi. Di saat kita ada di dalam tempat kesuksesan kita, Ada karakter yang kita miliki, Sehingga kita bisa bertahan, Sehingga nama Tuhan dimuliakan, Sehingga kita bisa memberikan teladan bagi orang-orang di sekitar kita, Menjadi berkat bagi mereka untuk mengenali Yesus. Sebenarnya kalau kita berbicara tentang kesuksesan, Bukan hanya untuk kita sendiri. Tetapi disinilah kita melihat big plan. Rencana besar yang Tuhan sediakan di dalam setiap orang-orang yang memiliki kasih, Di dalam hidupnya. Karena apa? Dari kasih, Akan ada banyak hal terjadi di dalam kehidupan kita. Katakan sama-sama, Kasih. Mungkin hal sederhana, Kita bisa ngomong kasih kapanpun. Kita bisa menyanyi tentang kasih itu kapanpun. Tetapi untuk melakukan kasih, Biasanya banyak perjuangan. Hal-hal sederhana, Seringkali kita lupakan. Tetapi Tuhan ingin setiap kita bahkan hal sederhana pun, Lakukan dengan kasih. Kasih kepada siapa? Kasih kepada Tuhan. Kasih kepada sesama kita dengan tulus. Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Sekali lagi, Di saat kita ini memiliki kasih di dalam kehidupan kita, Ada sebuah tujuan yang mulia yang ingin Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita. Tuhan itu adalah kasih. Dan dunia ini membutuhkan kasih. Di saat kita memiliki kasih di dalam kehidupan kita, Kita sedang membawa nama Tuhan, Untuk tersiar ke segala bangsa, Ke setiap orang-orang di sekitar kita. Jadi, Kalau kita mungkin, Kita gak ngomong Yesus sekalipun, Tetapi hidup kita ini benar-benar, Kita berdiri di atas kasih, Yesus tercermin dan di dalam kehidupan kita, Dari kehidupan kita. Dan sekali lagi, Kasih itu bukan hanya sekedar kata-kata, Tetapi perbuatan kita. Di saat Yusuf dijual, Dimasukkan penjara, Dia tetap memegang kasih di dalam kehidupannya. Sekalipun mungkin ingatan itu tidak akan pernah hilang. Tetapi, Konklusi, Akhir dari perkataan-perkataannya, Ada tiga kali perkataan, Yang saya note dari ayat yang kita baca hari ini. Tetapi janganlah engkau bersusah hati, Janganlah menyesali diri, Karena kamu menjual aku disini, Sebab, Untuk memelihara kehidupanlah, Allah, Menyuruh aku mendahului kamu, Hidupnya itu begitu berpaut dengan Tuhan. Sehingga apa? Dia tahu, Bukan oleh karena kesalahan saudara-saudaranya, Bukan karena kesalahan istri daripada Potiphar, Sehingga dia masuk penjara, Dan dia ada di dalam sebuah posisi, Menjadi kepala atas sebuah bangsa. Yang pertama, Karena Allah menyuruh aku, Mendahului kamu, Karena telah dua tahun kelaparan dalam negeri ini, Dan selama lima tahun lagi, Orang tidak akan membajak, Dan menuang, Ayat yang ketujuh, Maka Allah telah menyuruh aku, Yang kedua, Dikatakan Allah menyuruh aku, Mendahului kamu, Dan ayat yang kedelapan, Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku kesini, Tetapi Allah. Hidupnya begitu dipenuhi dengan nama Allah. Hidupnya dipenuhi dengan pribadi kasih di dalam hidupnya. Sehingga apa? Apa yang menjadi latar belakang kehidupannya yang begitu berat, Tetapi dia tetap memegang kasih di dalam hidupnya, Sehingga dia mengasih saudara-saudaranya. Bahkan bukan hanya sekedar saudara-saudaranya, Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Tetapi dia dipercayakan oleh, Kepada sebuah bangsa yang besar. Mungkin bangsa yang pada awal mulanya, Tidak pernah dipikirkan oleh dia. Dia dipercayakan luar biasa di dalam hidupnya. Seperti Yusuf, Apa yang kita alami bahwa, Ibu, Saudara semuanya, Di saat kita memiliki kasih kepada semua orang. Bukan hanya kepada orang yang kita kasihi saja, Gampang untuk mengasih orang-orang di sekitar kita. Tetapi Tuhan pun juga memanggil kita untuk mengasih orang-orang yang ada di luar keluarga kita. Apa yang akan kita dapatkan di dalam kehidupan kita dengan kasih Kristus yang penuh seperti Yusuf. Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Poin yang pertama, Hubungan dengan Tuhan akan semakin dalam. Kenapa? Di saat kita memiliki kasih, Sama seperti Yusuf yang Yusuf alami. Dengan kasih, Bapak, Ibu, Saudara semuanya, Saya mengumpamakan sebagai, Dalam kehidupan berpasangan suami-istri. Kehidupan suami-istri tahun pertama, Tahun kedua biasanya bahagia. Karena kasihnya masih fresh. Fresh from the oven. Kasihnya itu masih menggelora, Menggebu-gebu. Tetapi jalan keempat, kelima tahun. Wah sudah tahu baik buruknya. Sudah tahu kejelekannya. Sudah tahu kebiasaan-kebiasaannya. Mungkin akan mulai berubah. Banyak perkara-perkara terjadi Dalam sebuah pernikahan. Pertengkaran di sana, Pertengkaran di sini, Pertengkaran Bapak, Ibu, Saudara. Perbedaan pendapat itu Hal yang baik di dalam sebuah keluarga. Tetapi harus punya Jalan pengeluaran, Jalan keluar bersama-sama. Nah, di dalam hidup Atau dalam keluarga, Di dalam kehidupan berpasangan, Suami-istri, Kita pun punya bagian Untuk kita menjaga kasih. Jangan sampai kasih kita Kepada pasangan kita tawar. Karena apa? Jika tawar, Ya kita tahu, Akan ada hal-hal yang lain terjadi. Pria idaman lain, Wanita idaman lain, Itu akan muncul. Mau gak mau, Mata kita terbuka Bapak, Ibu. Saat kita bangun pagi, Pastikan akan melihat Segala sesuatu yang ada di dunia ini. Di saat usia kita sudah mulai tua, Rambut sudah mulai rontok, Kulit sudah mulai keriput, Kita sudah mungkin gak gesit lagi seperti dulu, Mungkin masih, Di luar sana masih banyak hal-hal yang baru. Produk-produk yang baru. Banyak hal. Mungkin ada satu buah keinginan-keinginan, Tetapi Bapak, Ibu, Sudah semuanya, Di saat kita menikah, Apa yang menjadi dasar, Yaitu di saat kita menjanjikan diri, Di dalam janji pernikahan kita. Kita ingat lagi, Kita mengusahakan lagi, Di dalam janji nikah kita. Setia sampai akhir, Suka maupun duka, Bahagia ataupun sedih. Bahkan hanya maut yang memisahkan. Dari sini kita belajar, Bapak, Ibu, Sudah semuanya. Jika pernikahan aja perlu diusahakan, Apalagi dengan Tuhan. Jika dengan sesama kita, Dengan pasangan kita, Yang kita hidup bersama-sama setiap hari, Kita perlu menjaga kasih, Kita perlu mengasih dia, Kita perlu sengaja untuk mengasih dia, Apalagi kita lah kepada Tuhan kita. Yang hari ini mungkin kita hanya bisa merasakan, Kadang-kadang, Kita gak bisa lihat, Tetapi Tuhan ada. Tetapi Tuhan ada. Dan Tuhan menyayangi kita. Kepada pasangan, Kepada orang, Yang kita sayangi, Kita perlu menjaga kasih, Bahkan kita perlu mengusahakannya. Saya tahu, Perjuangan itu gak gampang, Di dalam sebuah pernikahan. Di saat, Seorang pria, Di seorang wanita, Menjaga kesetiaannya dengan pasangannya. Tetapi saya yakin percaya, Di situ ada berkat daripada Tuhan, Untuk kita tetap kuat, Di dalam pernikahan kita. Demikian juga, Di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Tuhan bisa menjamah kita kapanpun, Di saat kita memberikan diri datang, Di dalam hadirat Tuhan. Nah, Dari kasih inilah, Yang harus kita jaga setiap hari. Kita dapat firman hari ini, Pagi hari ini. Tetapi besok Senin, Selasa Rabu, Kita dapat firman dari mana? Dari keputusan kita Bapak Ibu. Kita menjaga, Hubungan pernikahan kita dengan pasangan, Itu semua oleh karena keputusan kita. Ngedit setelah sekian lama, Membangun sebuah keluarga, Ngedit kembali, Makan malam bersama, Mungkin berdua, Di luar anak-anak, Perlu dilakukan, Supaya kita tetap menjaga kasih kita, Kepada pasangan. Jika itu pun, Kita perlu usahakan, Apalagi dengan Tuhan kita. Kita harus terus usahakan. Gak cukup dengan ibadah kita hari ini saja. Tetapi di luar, Ibadah yang ada, Di saat kita ada di dalam keluarga kita, Di saat kita ada di dalam pekerjaan kita, Kita perlu membangun kasih kita kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya, Di saat kita menjaga kasih kita kepada Tuhan, Tuhan aku mengasihi engkau, Aku mencintai engkau. Sama seperti Yusuf, Kepercayaan kepada Tuhan itu dibangun. Dan di dalam kepercayaan, Tuhan menaruh sebuah kepercayaan yang besar di dalam hidupnya. Bukankah di, Katakan di 1 Korintus pasal 13, Ayat yang ke 13, Oh sorry, Saya akan mulai dari ayat yang ke 8, Sampai yang ke 13. Kasih tidak berkesudahan, Nubuat akan berakhir, Bahasa roh akan berhenti, Pengetahuan akan lenyap, Sebab pengetahuan kita tidak lengkap, Dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna itu tiba, Maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, Aku berkata seperti kanak-kanak, Aku merasa seperti kanak-kanak, Aku berpikir seperti kanak-kanak, Sekarang sudah, Sesudah aku menjadi dewasa, Aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin, Suatu gambaran yang samar-samar, Tetapi nanti kita akan melihat, Muka dengan muka, Sekarang aku hanya mengenal, Dengan tidak sempurna, Tetapi nanti aku akan mengenal, Dengan sempurna, Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, Yaitu, Iman, Pengharapan, Dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya, Ialah kasih. Poin yang kedua yang saya bagikan, Kepada Bapak Ibu Saudara semuanya, Yang pertama adalah hubungan kita dengan Tuhan, Akan semakin dalam, Di saat kita hidup, Dipenuhi dengan kasih. Dimana kita harus mengusahakan itu, Dengan sungguh-sungguh. Sama seperti saat kita mengusahakan, Hubungan kita tetap terjaga, Dengan pasangan kita. Hubungan dengan Tuhan, Harus kita jaga. Firman Tuhan harus terus kita baca. Perenungan-perenungan, Dari firman harus kita, Terapkan di dalam kehidupan kita. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara semuanya, Rencana besar Tuhan, Ada di dalam kehidupan. Sekali lagi, Tadi saya sempat sampaikan, Bahwa, Hanya karakter saja, Yang akan membawa, Kita tetap ada, Di dalam posisi puncak, Di dalam kehidupan kita, Di dalam kesuksesan kita. Di saat Anda menginginkan, Hidup Anda, Ada di dalam posisi puncak. Jangan tolak yang namanya proses, Karena proses itu, Yang akan menentukan setiap karakter-karakter ilahi, Ada di dalam kehidupan. Di saat Yusuf dijual, Di saat Yusuf, Dimasukkan penjara, Disitulah proses, Di mana karakterisasi itu terjadi. Membangun karakter Allah, Tuhan dengan sengaja, Mungkin dengan memberikan, Hal yang paling berat, Di dalam hidupnya. Sekali lagi, Tuhan, Tidak memberikan, Kepada kita, Sesuatu yang melebihi, Kekuatan kita. Jika hari ini, Kita ada, Atau berdiri, Di sebuah pergumulan, Hidup kita, Yang begitu berat. Bapak, Ibu saudara semuanya, Tuhan tahu, Kekuatan kita. Dan Tuhan, Rindu untuk memberikan, Kekuatannya kepada kita, Membangkitkan kita, Untuk kita bisa berdiri. Bahkan gereja ini pun, Mengakui orang-orang, Dengan usia yang sudah tua hari ini. Bapak, Ibu, Firman kebenaran, Yang kita baca itu, Sebagai sebuah senjata, Di dalam kehidupan kita. Dan senjata itu, Tidak akan pernah diambil daripada kita. Bahkan sampai usia kita tua sekalipun. Tuhan rindu, Bagi setiap kita. Hari ini kita masih muda, Ya. Tetapi jika kita usia, Kita sudah tua, Apa yang menjadi pegangan kita. Firman Tuhan yang menjadi pegangan kita, Supaya apa? Supaya kita tetap terus mau berperang, Bisa berperang, Mengalahkan segala kelemahan. Mengalahkan setiap tantangan, Di dalam kehidupan kita. Firman itu yang menjadi kekuatan bagi kita, Bahkan membawa kita, Untuk menjadi pemenang-pemenang, Di dalam setiap tantangan hidup kita. Jangan remehkan, Jangan remehkan setiap firman yang kita baca, Yang kita renungkan, Bapak Ibu. Hari ini, Kita mungkin merasa baik-baik saja. Kita bisa baca firman ini, Firman itu, Tetapi itu yang akan membawa kita, Tetap ada di dalam posisi, Di mana kita tetap akan bisa berperang, Di dalam setiap tantangan, Di saat kita mungkin, Tuhan bawa kita di dalam usia, Yang paling tua sekalipun. Aku mau tetap berperang, Bersama-sama dengan Tuhan. Sebab firman Tuhan ada di dalam hidupku. Kadang kita mungkin bisa mengandalkan kekuatan kita, Tetapi hanya firman, Yang bisa menyelesaikan segala sesuatunya, Dalam kehidupan kita. Tetapi hanya kekuatan daripada Tuhan, Yang bisa menyelesaikan segala sesuatunya, Dalam kehidupan kita. Dan cinta, Akan Tuhan, Kasih kepada Tuhan. Itu yang akan menyatakan firman itu, Kedalam hidup kita. Ada sebuah kepercayaan yang besar, Yang Tuhan berikan di dalam setiap orang, Yang menjaga kasihnya kepada Tuhan. Sama seperti Yusuf. Di saat dia mungkin, Merasa pahit perjalanan kehidupannya, Tetapi dia tetap terus mau berjalan. Dia melupakan segala apapun, Yang dilakukan oleh saudara-saudaranya, Dia melupakan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya, Pada saat yang dahulu. Dan membangkitkan kasihnya kepada Tuhan. Karena Tuhan aku ada di tempat ini. Karena Tuhan yang membuat aku bisa berdiri di sini. Karena Tuhan yang membawa aku di sini, Untuk menjadi berkat. Untuk menyelamatkan banyak orang. Bukan hanya sekedar bangsanya, keluarganya sendiri. Tetapi karya keselamatan yang Tuhan sudah rancangkan daripada awal mulanya. Salah satunya oleh karena apa yang Yusuf kerjakan. Dimana Israel diselamatkan dari bahaya kelaparan pada saat itu. Jika mungkin tidak ada hikmat. Tidak ada arti daripada mimpi yang dimimpikan oleh Firaun. Mungkin bangsa Israel sudah lenyap. Karena ada kelaparan terjadi selama tujuh tahun pada saat itu. Tapi dari sinilah sebuah karya besar terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, di saat Anda memiliki kasih. Hubungan Anda dengan Tuhan itu terjalin dengan baik. Tuhan pun juga mempercayakan perkara-perkara besar dalam kehidupan Anda. Bukan hanya untuk Anda sendiri. Kita ada di dalam posisi hari ini. Bukan hanya untuk diri saya sendiri. Bukan hanya untuk keluarga saya. Tetapi sama seperti Yusuf. Dia berdiri atas bangsa dimana mungkin. Bukan bangsa yang dia pernah bayangkan. Dia bangsa Israel. Tetapi dia menjadi penguasa atas besir. Bahkan menjadi tangan yang terulur untuk menolong Israel. Keluar dari yang namanya bahaya kelaparan. Inilah satu rencana besar yang Tuhan ingin dikerjakan dalam kehidupan kita. Di saat kita menjaga kasih kita kepada Tuhan. Tuhan akan mempercayakan perkara besarnya di dalam hidup. Mari sama-sama Bapak Ibu. Semakin mendekat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membawa kita di dalam sebuah big plan. Yang akan membawa kita untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun kita berada. Di saat Anda di dalam pekerjaanmu. Di saat Anda di dalam keluargamu. Di saat Anda di dalam kuliamu. Sekolahmu. Di saat kasih Tuhan ada di dalam hidupmu. Engkau akan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Yang kedua. Rencana besar Tuhan. Itu akan digenapi di dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara. Di saat kasih itu penuh di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ketiga. Di poin yang ketiga adalah. Hubungan dengan sesama semakin indah. Sekali lagi. Bagaimana kalau hidup kita tidak ada kasih. Bahkan dengan orang-orang di sekitar kita. Pasti akan banyak pertentangan-pertentangan terjadi. Bapak Ibu. Kasih itu sederhana. Tetapi itu juga harus kita aplikasikan di dalam hal-hal sederhana di dalam kehidupan kita. Contohnya. Di saat kita mungkin sedang jalan. Atau kita berpapasan dengan orang. Kita coba lihat orang itu. Orang lihat ke kita contohnya. Orang lihat ke kita. Mungkin ada perasaan. Kenapa sih kamu lihat-lihat? Apa kamu? Kalau kita tidak ada kasih. Kita mungkin akan banyak sekali membuat sebuah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jika ada orang yang memperhatikan kita. Kita baru saja dengan senyum. Di saat kita keluar dari gereja. Ada tukang parkir yang memberikan jalannya. Untuk kita bisa keluar dari tempat parkiran. Terima kasih Pak. Di saat mungkin kita ada di jalan. Kita ketemu dengan orang. Membantu kita, menolong kita. Terima kasih Pak. Itulah kasih. Hubungan kita dengan sesama itu semakin indah. Apalagi dengan keluarga. Ini yang menjadi pergumulan dalam kehidupan saya, Bapak Ibu. Hari ini banyak keluarga-keluarga yang sekali lagi kasih kepada saudara itu mulai hilang. Dan Tuhan tidak ingin. Di saat Yusuf ada di dalam puncak kehidupannya. Dia mungkin bisa berpikir. It's enough. Cukup bagiku. Aku dapat segala-galanya. Sebuah bangsa besar. Harta, kekayaan, istri, anak semua aku sudah dapat. Aku tidak butuh lagi keluarga ku. Bukankah mungkin kita bisa berpikir seperti itu. Tetapi tidak buat dia. Tuhan sengaja kirimkan kakak-kakaknya. Tuhan sengaja kirimkan keluarganya. Inilah masa pengujian bagi kita. Mungkin hari ini kita juga diuji dengan saudara-saudara kita. Dengan keluarga-keluarga kita. Apakah kita bisa lewati itu? Atau kita bisa selesaikan itu? Hubungan dengan sesama kita. Hubungan dengan keluarga kita. Hubungan dengan orang tua kita. Di saat kita berdiri. Di saat hati kita penuh dengan kasih. Pasti hubungan itu akan semakin indah. Kita akan semakin pulih. Kita akan semakin mencerminkan Tuhan. Dan kasih itu akan mengalahkan segala-galanya. Segala sesuatu yang retak. Segala sesuatu yang jauh. Kita akan dibawa semakin dekat. Bapak Ibu. Kasih bukanlah sesuatu yang populer. Tetapi Tuhan kita kasih. Kalau kita diciptakan serupa dan segambar dengan pribadi Tuhan. Berarti. Kita sedang memberikan diri kita hidup. Di dalam kasih. Dan di saat kita memutuskan diri untuk kita mendekat kepada Tuhan. Berarti kita juga mengizinkan kasih itu penuh. Di dalam hidup kita. Sekali lagi. Di saat hidup kita penuh dengan kasih. Hubungan kita dengan Tuhan akan dipulihkan. Tuhan akan berikan kepercayaan besar. Di dalam hidup. Hubungan dengan sesamamu. Itu juga akan dipulihkan. Hari ini. Sama-sama Bapak Ibu. Ambil kembali. Kasih. Masukkan di dalam hidup kita sama-sama. Yang mau mengasihi saudaranya. Dan terlebih lagi mengasihi Tuhan. Bisa katakan amin. Terima kasih.